Api berkobar membakar pabrik penyulingan daun cengkeh di desa Sangkaderang Jalaksana Kuningan, Jawa Barat sejak Rabu dini hari. Angin kencang serta banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan melalap habis pabrik. Petugas damkar yang datang ke lokasi mencoba memodamkan api dibantu warga sekitar. Asap tebal serta angin kencang sempat membuat petugas kesulitan. Setelah berji baku selama dua jam, api baru pisah dipadamkan. Berdasarkan keterangan karyawan pabrik, kepakaran diduga berasal dari cerobong asap yang menimpulkan percikan api. Api menyambar bahan baku daun cengkeh kering yang disimpan di dalam gudang. Kebakaran baru diketahui setelah api membesar, karena saat awal kejadian karyawan sedang beristirahat. Tidak ada kurban jiwa dalam kejadian ini. Namun seluruh isi pabrik mulai dari bahan baku 50 ton daun cengkeh kering, minyak atsiri, daun cengkeh siap jual, serta satu buah sepeda motor ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV.